Benteng Pendem Vandenbos terletak di Komplek Angi Cipi Batalion R12, pertemuan antara Jalan Niponegoro, sebelah timur, atau Jalan Untung Suropati, sebelah barat, RTRW 07-02, Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi, Kabupatan Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Johannes Graaf Vandenbos memiliki kedekatan nama dengan Benteng Vandenbos di Kabupaten Ngawi yang dibangun pada kurun waktu tahun 1839-1845. Benteng ini bertujuan untuk menghadapi serangan perlawanan pejuang terhadap penjajah oleh pengikut pangeran di Ponegoro, Perang Jawa pada tahun 1825-1830, yang dipimpin oleh Wirotani, sumber, buku Dejava Oorlok Karangan PJE Flow, jilid di tahun 1894. Berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 1 hektare, diapit oleh Sungai Bengawan Solo pada sebelah utara dan Sungai Bengawan Madiun pada sebelah selatan, tembok benteng berbentuk persegi panjang serta unjungnya dilengkapi dengan seleka, bastion, dikelilingi dengan parit dan gundukan tanah, sehingga menjadikan benteng ini sangat kokoh sebagai basis pertahanan terhadap serangan. Saat itu Ngawi yang semula berstatus sonda Regentscap dinaikan menjadi Regentscap, kabupaten dalam wilayah EKSK Residenan Madiun, yang dikepalai oleh Regents atau Bupati Raden Adipati Kertonegoro pada tahun 1834. Hal dikarenakan Ngawi memiliki letak geografis yang sangat strategis dengan potensi yang sangat menguntungkan setelah kemerdekaan Republik Indonesia, pada tahun 1962 benteng ini beralih fungsi menjadi markas dan gudang amunisi Batalion R-12 yang sebelumnya berkedudukan di Kecamatan Rampal, Kabupaten Malang, serta menjadi area latihan perang. Kemudian antara tahun 1970 sampai 1980, dikosongkan karena gudang amunisi dipindahkan ke Jalan Siliwangi Kota Ngawi yang sekarang menjadi maskas kostrat. Pada tahun 2011, setelah terbengkalai cukup lama dan tertutup untuk dikunjungi, akhirnya Benteng Van Den Bosch dibuka untuk umum, dan pada tahun 2012 pemerintah Kabupaten Ngawi telah melakukan penataan di sekiar kawasan Benteng untuk dikembangkan sebagai andalan wisata edukasi dan sejarah di Kabupaten Ngawi. Johannes Graafi Van Den Bosch Johannes Graafi Van Den Bosch dilahirkan di Herwijnen Provinsi Gelderland, Belanda pada tanggal 2 Februari 1780. Bergabung dengan dinas militer pada usia 17 tahun dan ditempatkan di Nezeni Tempur. Kapal yang membawanya tiba di Pulau Jawa pada tahun 1797 berpangkat seorang lepnan, akan tetapi pangkatnya cepat dinaikan menjadi kolonel. Karena berselisih pendapatan.